Muzda'im An-Nahal 126 Hadirin jamaah rahmatullahi wabarakatuh Kita telah membahas bulan kemarin Itu pasiknya Pasokah Menyimpan Dan pasik adalah merupakan sebuah pintu Untuk masuknya terjebaknya manusia ke dalam dosa besar Jadi dosa-dosa besar itu tidak akan ada orang melakukan dosa besar Seperti kapir, musyri, munafi, membunuh, berjinah, dan seterusnya Sebelum dia melakukan hal-hal yang pasik Berarti pasik itu adalah merupakan satu pintu Untuk masuknya manusia itu terjebak ke dalam dosa-dosa besar Hari ini kita masuki insyaallah sedikit tentang kafir dan tentang musyri Kafir Itu akar katanya itu kafara Kafara itu artinya menutupi Menutupi sesuatu Nah sesuatu yang dimaksudkan disitu adalah Yang datang dari Allah dan Rasul Jadi ketika disebutkan kafir Maka menutupi sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul Atau menutupi Yang orang tidak mampu untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul Tertutupi Nah oleh karena itu Ketika disebutkan kafir itu indah sekali sebenarnya Al-Quran itu sudah menggunakan satu bahasa yang indah Tetapi saya pernah ya Ada bertemu dengan beberapa rekan kita pendeta Saya bertanya Kamu itu disebut kafir atau disebut non-muslim itu pilih mana? Wow jelas pak kami pilih non-muslim Karena non-muslim itu halus bahasanya Saya bilang oke saya akan jelaskan Kafir adalah menutupi sesuatu Menutupi sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul Itu kata kafir yang saya bilang Orang Inggris saja mau pakai kata kafir Lu dimana pak? Ini apa namanya? Kafir Ya orang Inggris saja mau pakai Saya bilang kata kafir itu Menutupi ini penutup buku Kalau buku tutup ada nampak kafir Kafir itu menutupi apa yang ditutupi Isi buku Nah itu kalau saya berhadapan dengan Sedang antara kalau kamu gunakan Katakan non-muslim Kata non itu bahasa Inggris Artinya tidak Muslim kalau itu bahasa Arab Artinya orang selamat Muslim itu Islam orang selamat Jadi kalau non-muslim Orang yang tidak selamat Nah saya bilang berkumpul berhadapan dengan kalian Misalnya Ini para yang hadir Para pendeta Para cendek Lalu saya bicara Bapak-bapak Saudara-saudara Yang hatinya masih tertutup Untuk memilih Islam Atau Bapak-bapak Saudara-saudara Yang tidak selamat Bapak pilih mana Wah kalau begitu pilih kafir saja Pak Ustaz Nah itu dia sendiri yang ngomong itu Kalau begitu pilih kafir saja Pak Ustaz Daripada yang tidak selamat katanya Nah itulah Kita menggunakan kata non-muslim Kalau dia tahu Dari konstruksi bahasa itu Eh betapa kasarnya sebenarnya Islam itu Kalau memanggil mereka non-muslim Hadirin jamaah Nah ini salah satu ya Barangkali dari aspek bahasa Sementara Al-Quran mengatakan kafir itu halus lagi Halus lagi Di dalam surah Al-Imran Dalam surah Al-Imran Ayat 31 ya 32 Kul katakanlah wahai Muhammad Ati'ullaha wa ati'ur rasul Taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasul Fa'in tawallau Disitu Al-Quran menyebutkan tawallau Fa'in tawallau Fa'inallaha la yuhibbul kafirin Barang siapa yang tawallau Barang siapa yang berpali Barang siapa yang kembali Maksudnya kembali Misalnya jahiliyah kembali kepada jahiliyah Musyrik kembali kepada musyrik Dan seterusnya Barang siapa yang berpali Fa'inallaha la yuhibbul kafirin Maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang kafir Nah disitu tawallau Fa'in tawallau Ada lagi yang disebut dengan Fa'in salantumnya Itu menyimpang Barang siapa yang menyimpang Fa'inallaha la yuhibbul kafirin Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang kafir Nah disitu menyimpang Menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulullah Maka masuk dalam kategori yang disebut dengan kafir Nah kemudian kata kafir lagi dalam Al-Quran Itu disebutkan bermakna ingkar Itu dalam surah Ibrahim ayat 7 Dan ingatlah akan maklumat dari Tuhan Barang siapa yang bersyukur atas nekmat yang telah kami berikan Pasti kami tambah Di situ kata kafir bermakna ingkar Tetapi jika nekmat Allah itu engkau ingkari Nistaya inna'adabila sadit Sesungguhnya Acap kami sangat-sangat beri Hadirin jamaah rahimah kemukah Ini secara Acak saja ya Saya gabung dua materi Sebab kalau Kemarin ada yang hadir di munyahidin Itu cuma satu materi saja Ini akan saya gabung dua materi Yang kedua itu adalah musyrik Jadi orang tidak akan ada yang musyrik Kalau tidak melakukan hal-hal pasik Ada hal-hal pasik yang ringan Kadang-kadang pasiknya ringan gitu Tidak terlalu berat Tetapi orientasinya arahnya ke musyrik Saya akan ambil contoh Saya belum bahas bahasa musyriknya Kita akan ambil contoh dulu Orang yang terjebak dalam musyrik Biasanya kalau ada pengantena Ada pengantena Disediakan kopi manis Kopi pahit Gula merah Apalagi ada bubur putih Bubur kuning Bubur macam-macam ya Bubur macam-macam gitu Disediakan di bawah rencang penganten Itu kayaknya tuh Banyak yang lakukan Disini ada enggak yang lakukan begitu Ada enggak disini Saya yakin disini enggak ada Masalahnya ini subuh Sabtu Ya Di luar sana Ketika ada pengantena Mereka lakukan itu Nah ini kalau menurut Doktor Muhammad Saldud Anda kalau berhadapan dengan orang kafir Ketimbang dengan orang musyrik Itu justru lebih berbahaya Jadi yang paling berbahaya Dalam dosa-dosa-dosa-dosa-dosa-dosa itu apa? Musyrik Itu berbahaya Yang berbahaya lagi apa? Munafik Dua hal ini Musyrik, munafik Dan pintunya itu pasik Itu biasa siapa saja kalau pasik itu Dua hal ini Itu ada di tengah-tengah kita Jadi kata dokter Muhammad Saldud Musyrik Munafik itu ada di tengah-tengah kaum muslimin Itu sangat berbahaya sekali Nah jadi coba lihat Pelaku-pelaku musyrik itu Pada umumnya justru Banyak di kalangan kita yang menganggap Itu adalah sesuatu ritual Yang terkait dengan ibadah Eh ngapain kamu Kalau pengantena menyediain kupi manis Kupi pahit di bawah ranjang ini Ini pak supaya keluarga kami Tidak pingsan Tidak dimasuki oleh roh halos Ya kan? Soalnya kami ini Keturunan buaya Keturunan buaya Coba Mikir yang sehat Bagus-bagusnya Allah memberikan kita Keturunan manusia Malah dia mengklaim keturunan binatang Bukan ada enggak Keturunan buaya itu? Kalau disini mungkin ada ya Keluar keturunan buaya Ngomong yang gak usah aja Simpen aja Tapi yang jelas itu Sesuatu penyimpangan Kecil ringan-ringan saja Tapi itu akan menghantarkan Pada kemusrikan yang berat Yang kedua Yang ringan-ringan itu kan Kemarin bulan-bulan berapa itu Saya sempat ceritain itu Bahwa Ada yang ngikat benang hitam di kaki Itu ringan kayaknya Dan itu banyak dilakukan Ya Benang hitam di kaki Ada lagi yang menggantung Al-Quran di lehernya Dibuat kalung Itu sayang itu Yang dibuat kalung Al-Quran Kurannya cuma segini nih Kalau mau baca pakai mikroskop Ya Kalau mau gantung Al-Quran Yang kayak gini Gantung Itu enak tuh Bacanya dimana saja bisa Nah ini macam-macam lah Orang yang membuat hal-hal Ringan-ringan saja Tapi akan menghantarkan Kepada sebuah kemusrikan Karena itu Doktor Muhammad Abdo Membagi bahwa Kemusrikan itu Kata beliau ada dua bagian Yang pertama Disebut Ash-Shir-Kul-Khofi Dan yang kedua Adalah Ash-Shir-Kul-Aswar Kedua-dua Shiri ini adalah Menggugurkan Amal-amalnya Ketika masuk dalam Ash-Shir-Kul-Khofi Paling tidak Allah menolak Ibadah itu Tetapi Ash-Shir-Kul-Akbar Ini adalah Akan melenyapkan Semua amal-amal itu Akan menjadi Hilah Hadirin jamaah Rahimah Kita lihat dulu Ash-Shir-Kul-Khofi Ini jebakannya Luar biasa Ketika kita Melakukan Sesuatu itu Dan kemudian Kehilangan ikhlas Kehilangan ikhlas Maka Sebenarnya Dia telah Menghambakan diri Kepada sesuatu Yang menyebabkan Ikhlasnya lenyap Hati-hati Ikhlas Ya Sudah pernah Atau belum Saya ceritakan Tentang berbicara Ikhlas ini Akhirnya Orang Kita uji Wah Ikhlas itu Perlu ujian Nah oleh karena itu Bagaimana Memahakan ikhlas itu Yang paling gampang Kalau dalam Orusan sadakah Jelas Dijelaskan Di dalam Al-Quran Barang siapa Yang bersadakah Terang-terangan Maupun sembunyi-sembunyi Semuanya memiliki Nilai di sisi Allah Tetap Perlakunya Perlakuannya Harus karena Allah Berdasarkan Apa Karena Allah Mengharapkan Rida Allah Itu dasarnya Tetapi Ketika kita Memberikan sesuatu Pingin Pingin Diperhatikan Atau Diketahui oleh Orang lain Ya aku nyumbang Masjid 100 ribu Tolong Umum makan Hari Jumat 6 kali Ada apa Untuk pengumuman 6 kali Di sini Tidak ada Yang paling Tambah Nah itu Jadi sebenarnya Ikhlas itu Yang enak Seperti apa Apakah Ikhlas itu Ambil Uang Masukkan Jalingan Ditutupi Lubangnya Kan ada Orang yang Tutupi Lubang 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 Masuk uang Ditutupi Padahal Ditutupi Itu Karena Mungkin Dimasukkan Yang Seribu Sebenarnya Itukah Tidak Yang Dimasukkan Yang Mas Itu Coba Kita Yang enak Ini Supaya Memaham Ingat Terus Pernah Berak Enggak Nah Kalau Berak Itu Dies Keluarkan Setelah Dikeluarkan Habis Plong Enggak Pernah Mau Dikontrol Lagi Yang Dikeluarkan Hitam Kah Kuning Kah Enggak Pernah Pokoknya Ambil Air Masukkan Enggak Pernah Dikenang Lagi Makanya Rasulullah Menegaskan Allah Tidak Akan Memandang Hambanya Pada Hari Kiamat Kepada Siapa Rasulullah Kepada Orang Yang Mengungkit Pemberian Jadi Ketika Kita Memberi Sesuatu Dan Kemudian Kita Ungkit Ungkit Pemberian Itu Maka Sesungguhnya Nanti Dia Mulkiamah Allah Tidak Memandang Maksud Allah Tidak Memandang Ini Apa Yang Kita Lakukan Tidak Akan Diperhitungkan Oleh Hadirin Jemaah Rahimah Allah Ashir Kul Khafi Kemudian Yang Sirik Paling Paling Bisa Kita Terjemah Itu Dalam Sirik Yang Terserik Kecil Ini Apa Yura Ria Kalau Dia Solat Dalam Kesendirian Seperti Terbang Cepat Seperti Ayam Makan Ikat Apa Ayam Matuk Makan Kalau Kalau Dia Sendirian Kalau Sudah Disaksikan Orang Lain Kalem Banget Bahkan Lebih Lambat Daripada Yang Lain Orang Dah Kamat Dia Masih Sudut Nah Ini Jadi Sebenarnya Lakukan Bagaimana Dalam Kesendirian Bagaimana Kedepan Orang Sama Sama Bagaimana Kebiasaan Kita Yang Pernah Kita Lakukan Lakukan Saja Lakukan Saja Yura Termasuk Ria Dalam Bentuk Amal Menyumbang Apa Hadirin Jemaah Rahimah Ini As-Sirkul Kofi Yang Paling Berbahaya Adalah As-Sirkul Akbar Sirik Yang Besar Ketika Kita Lakukan Sirik Sirik Kecil Maka Itu Akan Menghantarkan Kepada Sirik Besar Sirik Besar Itu Ya Sebenarnya Ada Salah Satu Yang Mungkin Harus Kita Amati Orang Yang Pemerhati Kemusyrikan Itu Adalah Nabi Ibrahim A.S Dan Rasulullah S.A.W Paling Pantang Dalam Urusan Sirik Sirik Kenapa Ini Sering Dibicarakan Kenapa Ini Bulak Balik Tentang Sirik Sampai Kalau Membuka Youtube Tentang Pengajian Pengajian Siapa Saja Siapa Saja Ustadz Di Sana Tidak Akan Pernah Abstain Membicarakan Persoalan Musyrik Kenapa Karena Urusan Sirik Adalah Urusan Akan Menghancurkan Amal Amal Kita Yang Lain Kadang Kadang Kita Terlupakannya Karena Kemusyrikan Tadi Kemusyrikan Yang Terbangun Kita Mungkin Pakai Sistem Ado Saja Kalau Teori Itu Doktor Dalam Kitab Ma'alim Pitarik Dalam Kitab Ma'alim Pitarik Sudah Pernah Saya Sampaikan Bahwa Sirik Itu Ada Tiga Hanya Saja Tidak Dijelaskan Secara Detail Sirik Itu Ada Tiga Ketika Dia Menyembah Atau Berdoa Kepada Allah Melalui Yang Lain Sudah Pernah Kita Bahas Itu Melalui Para Aulia Atau Wali-wali Sudah Pernah Kita Bahas Menyembah Atau Berdoa Kepada Allah Bertanding Dengan Yang Lain Ini Banyak Yang Belum Detail Belum Detail Saya Sampaikan Menyembah Atau Berdoa Kepada Allah Bertanding Dengan Yang Lain Kemudian Yang Ketiga Menyembah Atau Berdoa Kepada Allah Bersama Yang Lain Hadirin Jamanah Rahimah Allah Saking Allah Itu Marahnya Kepada Orang Musyrik Allah Marah Padahal Allah Bersifat Ar-Rahman Allah Bersifat Ar-Rahim Allah Lembut Tapi Dalam Urusan Musyrik Nampaknya Allah Marah Bahkan Diabadikan Dalam Al-Quran Itu Memberikan Sebuah Peringatan Keras Kepada Orang-orang Mupin Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 82 Bulan Kemarin Sempat Saya Baca Tapi Belum Dijelas Al-Ma'idah 82 Supaya Enak Itu Yang Punya Al-Quran Digital Atau Mau Ambil Al-Quran Terjamah Biar Enak Jantinya Bukan Saya Yang Punya Maksud Tetapi Justru Memang Kelimat Al-Quran Dan Tafsir Yang Punya Tafsir Silahkan Buka yaitu, permusuhan yang paling keras permusuhan yang paling keras permusuhan yang paling apa ya namanya membangun suku buah kebuncian yang tidak pernah habis ialah mereka terhadap orang-orang beriman siapa permusuhan paling keras terhadap orang-orang beriman al-yahudah waldadina asyraku jadi permusuhan yang paling keras dengan orang beriman itu adalah Yahudi dan orang Muslim bagaimana kejamnya Yahudi terhadap masyarakat Plastin tidak pernah bisa selesai begitu dibuat perjanjian paling hanya beberapa tahun mereka kembali ingkar lagi dengan janjinya kedudukan itu sama dengan masyarakat musyrik coba sampehan masyarakat musyrik kita bagaimana saya rasa subhanallah suhit rasanya mencari masjid kecuali masjid Muhammadiyah itu pun masih ada lagi masjid Muhammadiyah yang musyrik jadi musuh yang paling keras terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik ini nanti akan saya jelaskan secara detail dan pasti kamu akan jumpai kamu akan dapati persahabatan yang akrab akrab akrabahum mawandah coba orang suami istri itu mawandah ya coba lihat undangan semoga menjadi keluarga yang mawandah warahmat suami istri Allah gunakan disini akrabahum mawandah persahabatan yang sangat kental dan akrab sekali terhadap orang-orang beriman ialah mereka yang berkata sesungguhnya kami ini adalah nasrani ya ada gak disini nasrani banyak tapi nasraninya yang bagaimana Al-Quran sebutkan disini yang sedemikian itu lantaran diantara mereka itu ada kisisim ada pendeta-pendeta dan sesungguhnya mereka itu tidak menyombongkan diri artinya nasrani yang dipolnya pendeta yang dipolnya rahim yang mereka tidak sombong ini sebenarnya kalau saya lihat buka tafsir ibn Kasir kalau buka tafsir ibn Kasir itu seakan-akan ayat ini masih dipertentangkan ayat ini diturunkan di Madinah sementara kasus yang disebutkan dalam tafsir itu terjadi di Mekah jadi siapa yang punya tafsir ibn Kasir itu seakan-akan terjadi di Kota Mekah padahal kita abaikan saja dulu itu tetapi ayat ini diturunkan di Madinah sudah benar ternyata yang pertama mendekati seruan seruan dakwah Rasulullah itu adalah orang Nasrani baru jadi tidak ada orang Yahudi setelah Nasrani mendekat setelah Nasrani mencoba untuk melakukan pendekatan baru yang lain Nasrani yang bagaimana saya sudah ingin membuktikan ini saya ingin buktikan saya ingin buktikan saya ingin buktikan ini saya coba adakan pendekatan dengan sang pendeta saya selalu berbincang-bincang baik tentang kristologi baik tentang islamologi setelah berbincang dan ternyata ada beberapa kesamaan ketika dikembalikan ternyata yang membuat mereka itu sekarang ini menjauh dari Islam hampir-hampir tidak ada persahabatan dengan Islam itu hanya lantaran hasil kurik hasil kunsini itu penyebabnya tambahan satu surah yang dimasukkan di dalam kurik tus jadi yang kita itu surahnya bak kurik tus itu itu banyak hasil kunsini nah disitulah yang membuat pertentangan pertentangan dengan Islam kalau kita kembalikan kepada perjanjian lama kita kembalikan kepada apa yang telah disampaikan oleh Isa dan kita buka Al-Quran ternyata mereka terpaku sampai beliau mengatakan puji Tuhan saya baru tahu Pak ternyata Al-Quran banyak sekali membicarakan tentang izin tetapi secara tidak langsung Al-Quran juga melijahkan perjanjian baru terus diadakan di Allah ini yang disebutkan dan mereka tidak menyompongkan diri ketika saya tawarkan bagaimana menurut pendapatan sebenarnya ini satu jalur Pak udah pikirin saja saya bilang sebulan dua bulan lima bulan dia datang saya tidak bisa tenang saya ternyata harus masuk Islam kemudian saya datangkan Mopo Gintang itu terserah nih Al-Quran mau gak mau deh saya datangkan Mopo Gintang Kristolog Dr. Kristolog yang ada di Jakarta ketua asosiasi Mu'ala nasional mau nanti kita bicarakan kalau mau sebab insya Allah dalam beberapa bulan ini beliau akan kembali saya undang untuk kena ini dengan adanya banyaknya para pendeta yang masuk Islam ada jendeng misionaris masuk muslim ada orang kaya di sana juga masuk muslim nah ini setelah menjadi muslim saya harus menjelaskan karena saya bukan orang Kristolog saya bukan ahlinya dia tingin untuk mendalami lebih dalam maka saya undang itu Mopo Gintang nanti alasan kalau mau silahkan kontek saya mudah-mudahan beliau bisa singgah di sini ini ini muslim jadi muslim itu paling berbahaya karena ada di kalangan kita yang di kalangan kita muslim yang kedua itu adalah terjebaknya di dalam persoalan Ubudiah kenapa karena ini ada salah satu penyampaian kita selama ini kalau ada ibadah tidak dituntun oleh Allah tidak ada tuntunan dari Allah Al-Quran tidak kita temukan dalam sunnah selama ini kita katakan apa itu bid'ahkan ya ya itu saudara-saudara kita berbicara bid'ah kalau kita bicara bid'ah maka dia pun akan menjawab ini bid'ah hasanah mau apa ini bid'ah ini bid'ah tidak apa-apa bid'ah hasanah mati muno kita tidak bisa lagi bandas bid'ahnya baik padahal konsisten dengan surah ibrahim surah ibrahim ayat 22 yang kemarin sudah kita bahas maka konsisten dengan itu sebenarnya disitu bukan bid'ah ini ashrat tumuni min qabbal itu penutup ayat itu sebenarnya aku benci ini ujar kiai kiai yang ngomong kiai dalam bentuk syaitan pemimpin yang mengisatkan sebenarnya aku benci lihat kamu sejak dunia dulu maksudnya amal yang aku buat kau amalkan amal yang dibuat oleh Allah kau amalkan kau telah mensekutukan Allah dengan diriku sesungguhnya Allah itu orang-orang orang-orang zalim itu tidak lebih yang satu dengan Allah sediakan itu sudah ajab yang pedih itu coba kalau kita katakan ada amal orang tidak ada sunnah tidak ada Al-Qur'annya maka kita katakan ini syirik ayo ada berani gak dia bikin syirik hasanah tafsir jadi jadi sebenarnya ketika kita mengamalkan amalan seorang ustaz yang tidak bersumber kepada Al-Qur'an dan sunnah maka kita telah menduakan Allah kita tunduk kepada amalan yang dibuat oleh ustaz dan kita tunduk kepada amalan yang dibuat oleh Allah disitu keberadaan kekuasaan adalah Allah subhanahu hadirin jamaah rahimah kemulah ini ini yang paling berbahaya itu jebakan misalnya Pak ustaz ini salawatkan sesungguhnya Allah berallah sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi orang-orang beriman pun diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat itu kan sudah diatur bentuk salawat tapi mereka tidak puas dengan yang dibuat oleh Rasulullah maka dia buat salawat lain-lain lain salawat walaupun bagus tapi ketika dibuat itu kita tidak merupakan sebuah jaminan coba saya buatkan salawat yang artinya bagus tapi ini jangan diamalan dan jangan dicatat bukan aman Allah Allah saya buat dulu ya apa artinya itu Allah Allahumma salli ala muhammadin tibil kulubi saya bersalawat kepada nabi sallallahu sallam tibil kulubi yang menenam meneteramkan hati wadawaih wadawaiha sebagai penawan sebagai obat wa shifaiha sebagai penawan dari segenap sakitku wa nuri yang memberikan yang memberikan yang memberikan cahaya ke dalam diriku dengan semua rahmat Allah yang maha semesta hal bagaimana kira-kira bagus bagus boleh enggak boleh kenapa meet in meet in sekarang itu jadi walaupun bagus apalagi ada hal-hal yang tersirat tidak bagus Bapak kadang-kadang orang akan beribadah dan sebagainya itu dengan menggunakan bahasa yang indah sekali Bapak kalau baca di dalam serpul'an Assalamualaika ya wa maqo suhada Assalamualaik Assalamualaik ya lainal ambiyai Assalamualaik Assalamualaik ya mahi al-zunub Assalamualaik luar biasa sebenarnya kalau diterjamahkan itu dalam dalam apa dalam balagat Assalamualaika ya mahi al-zunub salam sejahtera untuk engkau wahai Muhammad ya mahi al-zunub wahai si penghapus dosa coba kita pikirkan sebentar patutnya itu kalau diterjamahkan dengan balagat nahu Assalamualaik ya mahi al-zunub salam sejahtera untuk engkau wahai Muhammad wahai si penghapus dosa berarti Muhammad memiliki sifat al-ghafur yang sama dengan sifat Allah al-ghafur himat saya disini ada dua yang maha pengampun ialah Allah bersama Muhammad rusak kata wiknya ini jebakannya itu bapak itu kan ahli naho dan balagat makanya samtiyatuh ngaji ini kan da'ini ini syair harus diterjamahkan dengan mantek pak begitu dia ngomong dengan saya baik saya bilang saya akan terjamahkan dengan mantek assalamualaika ya mahi ya zunub salam sejahtera untuk engkau wahai Muhammad karena ini dibaca dalam rangka kelahiran rasulah dengan lahir engkau banyak orang-orang yang terhapuskan dosanya begitu kan maksud anda iya nah kan mantap tuh wah itu terjamahan menurut mantek salam sejahtera untuk engkau wahai Muhammad dengan lahirnya engkau banyak orang terhapuskan dosanya benar gak benar yang tadi salah gak salah jadi versi balagah salah versi mantek lopot apa benar benar nah sekarang dua bahasa satu sisi salah satu sisi benar maka Al-Quranul Karim mengajarkan dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan ya ayuhalladina amanu la takrabul la takulu ro'ina wahai orang-orang yang beriman la takulu ro'ina jangan kamu ucapkan kata ro'ina wa kulun zurna wasma'u karena itu katakanlah perhatikan dan dengarkan kami coba disitu Allah menangkannya jangan kamu mengatakan ro'ina kenapa ro'ina ro'ina itu terjemahnya dua pertama ro'ina di masa jahiliah itu eh dengarkan saya perhatikan saya ro'ina ro'ina di masa jahiliah terjemahnya bisa si gumu si bangsat kata ro'ina panggilan kasar satu terjemahnya kasar satu terjemahnya bagus eh dengarkan saya perhatikan saya ro'ina ih bangsa goblok ro'ina cedungu Allah larang jangan kamu ucapkan ro'ina wa kulun dan ucapkanlah unzurna wasma'u